Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video hasil kreasi kita ke dalam channel youtube Agar bisa ditonton, disubscribe oleh orang lain Caranya memang lumayan mudah bagi anda yang sudah terbiasa Tapi bagi anda yang mungkin belum terbiasa Caranya agak lumayan rumit juga Terutama bagi anda yang memang belum terbiasa Menggunakan laptop atau pc Nah disini saya akan mencoba memberikan tutorial Mengupload video ke dalam channel youtube melalui laptop Baik Langkah yang pertama adalah kita memilih dulu browsernya Apakah kita akan menggunakan Mozilla, Google Chrome Atau Komodo Dragon Itu terserah Rekan-rekan semuanya Tapi saya akan mencoba menggunakan Mozilla saja Karena memang aplikasi ini yang sering saya gunakan Ya kita masuk dulu ke browsernya Kebetulan tadi saya sudah pernah masuk ke youtube Jadi youtubenya sudah terbuka Kita masuk dulu ke youtube Ya di linknya kita masukkan dulu youtube Setelah masuk Setelah masuk Kita harus masuk terlebih dahulu ke sini ya Ke dalam akun kita Biasanya kalau akun kita itu sudah menggunakan foto profil Kita tinggal klik saja Kemudian kita masuk ke dalam channel kita Ya ini Your channel Pilih yang ini Kita klik Nah berarti kalau sudah mengklik channel kita Kita sekarang ini sudah berada di channel youtube kita Seperti halnya punya saya ini adalah channel saya Pak Harap Collection Karena saya baru pemula sekali Jadi subscribernya juga baru 30 Mohon bantuannya saja Untuk menekan tombol subscribe Kemudian kalau sudah seperti ini Kita pilih menu manage video Di sebelah kanan atas ini Kita klik manage video Nah kemudian kita akan diarahkan Ke dalam menu youtube creator studio Kita tunggu sebentar Ini memang tergantung dengan sinyal internet Kebetulan sinyal internet di daerah saya agak alih-alihat di sini Setelah ini Langkah selanjutnya adalah Kita klik kreatif Ini ya Yang di pinggir akun atau foto profil ini Ada kreatif Ini tandanya ada tanda Seperti Apa ya P3K ini Ya klik kemudian kita tekan Upload video Nah baru kita akan Memilih Video yang akan kita masukkan tadi Yang akan kita upload Yang akan kita unggah Dengan cara mengklik Tombol select file Tunggu sebentar Kita akan diarahkan Dan ke dalam galeri Yang ada di laptop kita PC kita Ya setelah ini Kita tinggal pilih Mana video yang akan kita upload Kita pilih saja di sini Ya Tergantung rekan-rekan menyimpannya di mana Kalau sudah ketemu Kalau sudah ketemu Ini misalnya Karena Ini hanya bagian dari tutorial saja Saya tidak akan menguploadnya Dengan sungguhan Yang pasti ketika Rekan-rekan sudah menemukan Videonya Rekan-rekan tinggal Open saja Kalau rekan-rekan tinggal open Coba ya Satu saja Kita coba Saya cari di sample video With live Kemudian open Nah Ini proses Penguploadan Nah jika sudah seperti ini Kita tinggal next Kita berikan judul dulu Titelnya di sini Jangan lupa Judul ini sangat menentukan sekali subscriber view Atau like Karena judul itilah Yang nantinya akan dicari-cari oleh Para penonton ya Kemudian jangan lupa Deskripsi juga isi Deskripsinya diisi Karena menurut Suksesor-suksesor youtuber Itu Pengisian di deskripsi Sangat berpengaruh ya Kalau sudah seperti itu Kita pilih juga Apakah video ini Untuk anak-anak atau bukan Ya Misalkan ini bukan untuk Anak-anak Kemudian baru kita Next Kita next Ini With live Kehidupan Binatang Contoh ini ya Kemudian kita klik next Nah Setelah itu Kita juga harus Memasukkan subtitle Kalau mau Tapi gak apa-apa Juga kalau tidak ada Kita langsung Next Disini ada pengecekan Kemudian next Lagi Nah ini Kita mau dipublikasikan Atau diprivasi Perorangan Itu tergantung ya Nah before you're published Check your following dulu Jadi harus dicek dulu Tuh Harusnya Ini kita Peripat aja dulu Kemudian Kita schedule Sebenarnya kalau dischedule Juga gak apa-apa Kalau gak dischedule Gak apa-apa Kita Baru di Publik Itu Itu baru kita Publikasikan Nah kalau sudah Seperti ini Ini adalah langkah Terakhir Video kita Akan Secara otomatis Terupload Nah ini sudah 100% Kita tinggal close Kita nanti Tunggu Seberapa Berhasilkah Video Yang sudah Kita unggah ini Apakah menarik Apakah akan Disubscribe Oleh Banyak Menonton Atau tidak Tergantung Makanya videonya Harus Menarik mungkin Mungkin itu saja Tutorial Bagaimana caranya Kita mengupload Video Nah ini Videonya sudah Masuk ke sini Semoga Bermanfaat Bagi rekan-rekan Yang Pemula Silahkan Dicoba Semoga Sukses Untuk kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.